Aku sendiri, to be honest, pengen kuliah di luar tuh udah dari SD. I swear, I'm not joking. Ini aku beneran serius banget, aku udah dari SD. I was very obsessed to go to study abroad. Sebenernya ceritanya awalnya adalah dari aku nonton Harry Potter. I know this sounds very cliche. Tapi awalnya aku nonton Harry Potter. And kayak, you know lah, everyone was so obsessed. I mean, I'm still obsessed with Harry Potter at this point. Because like, it's such a great movie, right? Jadi dari sana, yaudah, aku kayak yang, oh my God, how nice it feels to visit Hogwarts, segala macam-segala macam. Yaudah, dari sana, berkembang lah. Tapi abis itu ganti-ganti lah, biasa kan. dari SD, ke SMP, SMA, pasti study destination-nya ganti-ganti. Awalnya emang pengen banget Inggris, gitu. Abis itu ketemu, like, I start getting to know England better dari One Direction. The Beatles and everything. Nah, itu awalnya jadinya pengen ke Inggris. Tapi abis itu, jadi ceritanya gini. Jadi kan aku SMP. SMP tuh yang udah mulai bener-bener kayak cari-cari tahu banget tuh tentang Inggris, gitu kan. Terus, aku mikirin gini. That's why I went to Satuan Bangsa instead of SMP Negeri, gitu kan. Karena aku mikirnya, Satuan Bangsa, apa, pelajarannya all conducted in English. That would really help me brushing up my English skills, dong, obviously, gitu kan. Karena that's like the crucial key untuk kuliah di Inggris, obviously. Abis itu, dari sana, kayaknya mulai kelas 2 atau kelas 3, I just realized kalau di Kesatuan Bangsa belum ada namanya IB ya, International Baccalaureate. Kan belum ada gitu. Sedangkan itu tuh susah gitu loh kalau misalnya mau ke Inggris tanpa itu. Akhirnya aku pindah haluan ke Jerman. Nah, jadi di sini aku mau jelasinnya lebih ke Jerman sama Korea ya. Karena sebelumnya kan aku mau persoalan ke Jerman, mesti menangku nggak jadi ke Jerman. Tapi aku udah sampai apply visa, segala macam, gitu. Tapi akhirnya jadinya di Korea. Itu juga ada cerita lain. Jadi aku share screen aja ya di sini sama presentasi yang aku buat kemarin. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak Adil. Tadah, study abroad preparation. Lanjut. Ini background tentang aku dulu. Yang tadi aku udah jelasin, aku lulusan Kesatuan Bangsa. Setelah lulus itu, karena aku mau ke Jerman yang tadi udah aku jelasin, aku les Bahasa Jerman di Gute, Indonesia. Waktu itu aku di Gute. Jadi di Gute itu ada tiga di Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Waktu itu aku di Jakarta, terus aku pindah ke Bandung. Jadi selama waktu itu aku pakai program yang khusus orang baru lulus SMA, terus kayak mau persiapan kuliah gitu. Ada program kayak gitu. Jadi aku sekitar enam bulan itu belajar Bahasa Jerman dari A1, level pertama, sampai B1. Akhirnya setelah itu aku, yaudah, ngerusin persiapan ke Jerman lah, segala macam. Tapi ternyata takdir berkata lain, lalu aku keterima di Korea University, dan aku kuliah di sana, dan sekarang aku di PwC. Ini webinar outline-nya. Jadi pertama, so first of all, I'm gonna be talking about kenapa sih kita harus kuliah ke luar negeri gitu. Apa aja perks of, you know, studying abroad. Terus yang kedua, study in Korea preparation, and then next I will explain about the preparation for studying in Germany. Perks of studying abroad. Ini kayaknya, kan banyak banget nih orang-orang ya. So I'm like, I'm just very curious, kira-kira di sini, ada-ada di sini, ada nggak sih yang udah kepikiran gitu, dari sekarang mau kuliah di luar negeri, atau belum? Kalau itu masih kayak very far ahead, apa kayak ada juga nih, kayak aku yang udah oksesi, dari sekarang kuliah di luar negeri. Coba, ini bisa nggak ya Miss, kayak social hands gitu. Bisa, bisa chat. Reset juga boleh, atau chat bisa. Oh iya, boleh chat, chat gitu bilang yes, me gitu, me atau kayak social hands, boleh. Boleh dong, yang pengen kuliah di luar negeri, boleh tulis di chat box, boleh pakai emoticon, boleh. Oh ini, Iya nih, banyak nih yang udah chat ke aku langsung, langsung. Oh, direct message. Kalau aku pengennya aku S2 sih, aku, oh nice, apa diri S2 juga? Sama. Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you for being interaktif. I'm very bad, I like talking alone, jadi kayak, it's really nice to see. Oh my God, I'm sorry. Sebenarnya, maaf, itu slide yang harusnya nanti ya. Oke, kita balik ke sini lagi ya. Perks of Studying Abroad. Kenapa sih? Aku sih, ya itu dari pertama, mimpi aku, very simple dream adalah, obses sama Harry Potter. Tapi, setelah aku pikir-pikir, there are so many perks and benefits that you will get from studying abroad. Salah satunya adalah, venturing the world. Like, this world is so huge, gitu loh. Kayak, I mean, isn't it boring just to be in the same place over and over again? I mean, the fact that kamu, you go out of town, again, meskipun kamu masih di, di negara yang sama, terus kayak, kita keluar, keluar kota gitu, itu aja kayak, you get many experiences from that, gitu loh. Apalagi, keluar negeri gitu. Meeting people who don't speak the same language as you, terus kayak, who weren't, apa ya, kayak, raised up in the same culture as you, gitu kan. jadi pasti dari sana, kamu dapet new cultures and perspectives, gitu loh, that will really broaden your horizon, and like, will open up your mind. Terus abis itu yang ketiga adalah, language skill, of course kan. Karena kan kalau misalnya gini, I mean, it's very different, kalau misalnya kita, no matter how, apa ya, how diligent we are in like, learning language, the best way in learning language adalah, constantly speaking the language itself, gitu. Jadi kayak, you surround yourself with people, who speak the language that you want to learn, gitu kan. Karena kalau misalnya, kamu cuma belajar dari baca-baca, dari nulis-nulis, yaudah gitu, kayak, kamu cuma tahu itu aja, sedangkan kalau, when you're in the country, gitu kan, you're forced to speak the language, gitu. Jadi kayak, really boost your language skill. Terus, abis itu adalah, enhanced network. Kan dari sini, setelah kamu, kamu new cultures and perspective, you learn how to socialize from different culture, and it will really help you, I don't know, like in shaping your belief, shaping your mind, terus gimana caranya berteman, sama orang dengan culture kayak gini, and it really helps to enhance your network. In the future, it's very good investment, I think. Terus, last but not least, the most important key for me adalah, this is my dream, since I was a kid, I want to discover myself. Jadi, I am the first kid in my family, tapi I'm the only doubt, gitu loh. Jadi kayak, I feel like I was born a bit spoiled, in a way that, jadi dulu waktu SMP, tau kan aku pernah mau boarding ya, terus aku nggak betah, jadi aku cuma boarding selama satu minggu, terus aku balik lagi pulang, terus SMA aku boarding, boarding aku selama satu bulan, kayak hampir satu semester, abis itu aku ganti-ganti, intinya tuh aku kayak, nggak pernah, apa ya, nggak pernah yang kayak, independen gitu loh, kayak aku ngerasa, kayak aku realize, aku cannot live like this forever, gitu. Terus akhirnya, aku force myself to get out of my comfort zone, and discover myself. And that was like the extreme way of me, doing that adalah, ke luar negeri. To discover yourself. Lanjut. Oke. Tadi udah ya? Belum kah? I think udah. Oke. Lanjut. Oke. Ini a slice of life lah ceritanya. Jadi kayak, cuma mau nambahin yang tadi, perks of studying abroad, ini adalah kayak, basically, a slice of my life in Korea. This really sums up, how my life was in Korea. Jadi kayak, there's so many fun activities, outside school activities ya. Kayak, I joined volunteer work. Ini aku ngajar, kayak, ngajar English di Korean Military Cadets. Terus yang ini sama temen-temen di organisasi EYNK, namanya ASEAN Youth Network in Korea. Jadi kayak, I help ASEAN Korea Center, to become a bridge between ASEAN countries. And I became like, the country representative of Indonesia. So I got to meet like, a lot of these amazing people. And, I don't know, like help promoting my country. And like, help becoming like, this bridge between my country and Korea. It was so fun. Terus, abis itu juga, ada nih, teaching English juga, apa namanya, di orphanage. It was so cool. I don't know if you guys like, into Korea or not. Tapi kayak, kayak ada namanya, The Return of Superman ya. Apa, acara Korea gitu, yang terkenal banget. Yang anak-anaknya lucu-lucu, banget. Itu basically, I got to teach English to those kids. And they were so cute. Terus, abis itu ada juga kayak, ya hanging out with my friends. Terus, abis itu, I, kayak, I wasn't lonely as I thought I would be. Karena, kayak misalnya kan, takutnya gini, kan, apa, aku, aku didn't celebrate lebaran gitu ya, sama keluarga. Tapi kayak, there were so many Indonesian friends juga, yang kayak, aku bisa celebrate, like, I met new family gitu, di sana. Di sini, aku juga ke, ini apa, hype building gedung baru-nya BTS, and other bands. I don't know, I don't know the other groups, but like, yeah, I mean, it's BTS. And then, I got to meet the, I got to go to the place, where BTS shot the music video. Oke, lanjut. Oke, ini aku mau, ada video kecil. This is my school. I just want to show off, how cool my school is. BTS. yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, Oh. Terima kasih telah menonton 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 Teknik Teknik Terima kasih telah menonton Uang Oke I mean Terima kasih telah menonton Ini Ini Yang 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 punya bisnis Terima kasih telah menonton Dan Yang Yang Dari Oke Aku cari cari Yang Yang Terima kasih telah menonton Yang 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 Sehingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton gitu misalnya. Maksudnya yang ketiga yang agak susah adalah visa and immigration staffs. Ini aku attach photos untuk contohnya, kalau kalian ke website university itu biasanya ada kayak gini, ada application guide for international students, and it's usually very-very specific gitu. Jadi kayak nggak cuma di-list motivational letter, academic report, itu biasanya ada tulisan kayak IELTS-nya berapa yang harus kamu, misalnya kayak either apa harus minimal skornya adalah 6,5, apa segala macam tuh ada semua di sana gitu. Jadi kayak what I keep telling people, orang-orang nanya kak aku apa sih persiapan kuliah di energi adalah don't be lazy. Kayak bener-bener kita harus kepo gitu. Kayak nyari-nyari tau terus. Get there as much information as you can. Lanjut. Oh, udah selesai yang korea ini. I didn't know it was that short. Oke, kita lanjut ke Jerman ya. Jadi ceritanya dulu itu, kan aku tuh pengennya ke Jerman, gara-gara waktu aku masih kuliah, waktu aku masih SMA, ada juga kan webinar kayak gini. Terus waktu itu yang isi acaranya itu kuliah di Jerman, ceritanya senior aku waktu itu. Terus di sana, aku kayak, wah, bagus nih. Tertarik juga, gitu. Iseng-iseng deh, pulang. Kenalan sama kakaknya SKSD gitu deh. Tapi sampai sekarang bahkan kita best fan. Nah, terus cari-cari tau tentang Jerman. Terus yang bener-bener kayak bikin aku kayak, ah, aku mau ke Jerman adalah it was very simple reason. Nggak bayar kuliah. Kuliahnya nggak bayar. Amin, bayangin kamu kuliah di negara yang bagus gitu. Dan kamu nggak bayar gitu. Kayak siapa yang nggak mau kan. Kan gitu aja, simpel aja ya. Di sana bener-bener di Jerman, kita kuliah nggak bayar. Tapi ada yang namanya administrative fee, itu sekitar 100-300 euro satu semester. Itu kayak paling mahal aja. Satu tahun tuh kita bayar 8 juta rupiah. 8 juta rupiah untuk kuliah. Dan itu pun 8 jutanya tuh kita dapet kayak apa ya, kayak kayak kartu mahasiswa gitu deh yang kayak bisa ada area-area yang kita kalau pergi ke sana itu gratis gitu. Karena udah bayar itu. Jadi kayak, siapa yang nggak mau ke Jerman kan. gitu. Nah, dari sana aku langsung deh privat bahasa Jerman. Kalau nggak salah, kita aku kelas kelas 12. Udah kelas 12 waktu itu ke Jerman. Mau ke persiapan, mau ke Jerman gitu. Jadi, yaitu kenapa ke Jerman? Pertama, top education quality. Di Jerman itu kayak hampir semua sekolah bagus. Jadi kayak mau kamu di yang pedesaan, tetap aja tuh sekolahnya bagus. Terus yang kedua adalah powerful student visa. Dengan visa kita, visa study kita, tuh kita bisa keliling-keliling Eropa di as long as it's, you know, entire Schengen area gitu loh. Jadi kayak studying while traveling, it's long like a dream coming through for me gitu, personally. Terus yang ketiga, as I mentioned already before, very cheap tuition fees. Dan, untuk tempat tinggal aja bahkan, kalau di Korea itu, sebenarnya untuk perbulan mirip-mirip ya. Biasanya tuh range-nya sekitar 6, di angka 6 sampai, ya terserah lah kalau misalnya kita mau head down, mau cari tempat tinggal yang ada ini ya, fireplace-nya, itu pasti ada lah, tapi mahal. Cuma sekitar, angkanya di sekitar 5 sampai 6 juta, di Korea pun juga kayak gitu. Cuma perbedaannya adalah, kan ada yang namanya deposit untuk building-nya itu. kalau di Korea itu deposit-nya itu paling mahal aja 65 juta rupiah. Sedangkan kalau di Jerman itu biasanya deposit itu cuma 2 kali lip, 2 bulan harga sewa, harga rent gitu. Jadi misalnya kalau rent-nya 6 juta, berarti deposit-nya 12 juta gitu. Kan beda banget ya sama deposit di Korea. Karena di Korea tuh rent-nya bener-bener kecil banget sih, apalagi di Seoul gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kebanyakan apartemen, jadi harga tanah di sana basically it's very, very expensive. That's why the deposit is also very expensive as well. Lanjut about Germany. All right. Not this one. Slide 13. Steps to study in Germany. Pertama, Deutsch Lernen. Deutsch Lernen, aka Learn German. Cuma spiel, example, di Guta, Indonesia. Di Guta tuh, di Indonesia tuh Guta-nya ada tiga. Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Waktu tuh aku udah ngerasain di Jakarta dan di Bandung. Terus yang kedua, apply for student collect by taking Avname Provo, atau AFP. Student collect itu basically kayak university preparatory course. Jadi, ijazah kita itu nggak cukup untuk masuk university di Jerman gitu. Jadi kita harus kayak satu tahun ngambil STK, student collect atau STK. untuk masuk STK itu nanti biasanya kita ada tes gitu, tes masuk. Jadi, nanti masuk STK itu STK itu ada STK itu ada 5 kursus. 5 kursus. Jadi, ada T kursus, M kursus, W kursus, G kursus, dan S kursus. misalnya, aku pengen ini ngambil jurusan nanti di kuliah yang berhubungannya sama kayak teknik, ya pokoknya engineering related lah, itu biasanya kita ngambil T kursus di student collect-nya, kita belajarnya T kursus. Nah, untuk masuk student collect, nanti tesnya itu ya berhubungan. Jadi, kayak misalnya nanti tesnya kita dites di math, physics, terus Jerman pasti semua, semua kursus itu pasti dites Jerman ya. tapi tergantung kalau misalnya kursus tuh, T kursus tuh biasanya lebih di math, physics, gitu-gitu. Kalau M kursus itu kayak yang berhubungan sama medical studies, gitu. Nah, itu kita kuatin di biochemistry, gitu-gitu. Kalau W kursus tuh economics, social science, business school, aku itu W kursus. Kalau di Indo, mungkin kalau di, aku kurang tahu ya di SMA sekarang ada pelajaran ekonomi atau enggak, cuma kalau W kursus tuh biasanya semuanya math sih, semuanya math, kayaknya kecuali S kursus, S kursus enggak ada pelajaran math-nya. Kalau geokursus tuh humanities and German studies, kalau S kursus tuh language degrees, pokoknya kayak sastra-sastra gitu deh. Nah, balik lagi, tadi, balikin. Jadi nanti setelah, setelah kita belajar bahasa Jerman, biasanya kan untuk masuk STK tuh juga ada qualification-nya ya bahasa Jerman-nya, misalnya minimal A1 atau A2 eh, A1 atau A2. Kalau untuk STK tuh biasanya minimal B1, B1, atau B2, B2. Nah, setelah kita ambil bahasa Jerman itu, terus kita tes, tes Ausnahme Proven ini atau AFP, kita mau masuk mana, kurs mana, setelah itu kita masuk sana, terus kita belajar satu tahun atau dua semester, terus nanti di akhir ada namanya Festellungsproven atau FSP, itu kayak ujian akhirnya STK gitu untuk masuk ke universiti. Dan, susahnya di Jerman adalah untuk masuk student collect-nya itu tes-nya agak susah, jadi kayak kompetisinya banyak gitu ya. Terus bahkan untuk setelah STK pun lulusnya, FSP-nya itu, 80% 80% lulus FSP itu di kayak the second time, jadi biasanya the first time itu susah banget orang biasanya lulus itu jarang the first time gitu loh, baru kayak tes ujian lagi yang kedua baru bisa lulus FSP. Dan itu pun FSP baru lulus itu baru bisa masuk kuliah gitu loh, jadi emang apa ya, kita nggak bayar, tapi ya itu kompetisinya berkali-kali gitu. Selanjutnya, untuk di Jerman, oke, step pertama adalah belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman bisa di Jerman yang langsung, tapi aku sarannya adalah kita belajar dulu di sini gitu. Karena bahkan kebanyakan teman aku yang udah ke Jerman, kan aku belajar bahasa Jerman sampai B2, jadi Jerman itu ada A1, A2, B1, B2, C1, aku nggak ingat apakah ada C1, kayaknya cuma sampai C1. Nah, teman-teman ku yang di sini sampai kebanyakan teman-teman ku di sini B1, terus nanti B2 itu ke Jerman, itu aja masuk sampai Jerman itu kayak bahkan di airport ngomong ke supir taksi aja itu kesusahan gitu loh, gimana kalau kita nggak belajar sama sekali gitu kan. Jadi saran aku belajar dulu, dan yang official itu di Gute di Indonesia, jadi kayak Gute itu dari Jerman, dan jadi kayak bagus banget deh mereka ngajarnya gitu, kita belajar reading-nya oke, listening-nya oke, terus juga kayak speaking, segala macam, it's very nice. Cuma saran aku adalah karena Gute itu terbatas ya, kan cuma ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kan kalau kalau kita yang di luar sana gimana kok belajar bahasa Jerman-nya, privat aja, banyak kok yang apa lulusan-lulusan subscribe Jerman, kan mereka nawarin privat. Sebelum aku ke Gute, aku juga privat dulu. Terus juga banyak di Youtube ada namanya channel belajar bahasa Jerman yang aku suka banget. Banyak kok, kan banyak banget di Youtube belajar bahasa Korea, bahasa Jerman, it really helps gitu. I mean at least to familiarize yourself with the language aja dulu gitu. Nah ini foto-foto aku belajar di Gute, yang pertama sama kedua di Gute, Jakarta, yang ketiga di Gute, Bandung. Terus tips-nya adalah menurut aku ambil sertifikatnya B1, B1. Habis itu nanti B2-nya di Jerman aja, karena B2 itu udah mulai susah dan kayak bener-bener kita tuh belajar debat, belajar baca apa, baca newspaper, segala macam. Jadi, it's better to learn the language di Jerman-nya langsung. Untuk kayak sehari-hari surround yourself with people who speak Deutsch, gitu kan. Terus, yang ke dua day terakhir. Yang ini aku udah jelasin tadi ya, tentang macam-macam kurs di Jerman. Terus, kalau di Korea itu ada namanya spring semester dan fall semester, kalau di Jerman tuh summer semester dan winter semester. Bedanya itu sih. Kalau di Korea itu kebanyakan orang-orang Korea masuk kuliahnya tuh di spring semester. Jadi, kebanyakan international students masuk fall semester. Sedangkan kalau di Jerman tuh kebanyakan masuknya I think summer semester. Jadi, kayak international students banyaknya masuknya winter semester. Or the opposite. Actually, I don't remember karena itu dia lama banget. Jadi, I'm sorry if I'm wrong. But, as long as what I recall itu kayak gitu sih informasinya. Oke, next, lanjut slide terakhir. Slide terakhir. Oke, karena kalian ini semua masih SMP. Jadi, apa ya yang harus apa ya kayak adakah yang kan gak mungkin kita buat motivational letter dari sekarang. Mungkin aja sih. Cuma pasti kan nanti kita mau ganti-ganti gitu. Karena plan Anda obviously gonna change gitu. Jadi, menurut aku sekarang adalah gather as much as information as you can aja. Bener-bener kayak find out what you want. Which countries you want. Buat list gitu. Misalnya kayak oh, aku pengen ke Inggris. Aku pengen ke Canada. Aku pengen ke US. Aku pengen ke Korea. kamu buat tuh table-nya. Terus nanti di sana ditulis list-nya budget tuition fee-nya sekitar berapa. Living cost-nya sekitar berapa. Terus, di negara itu university mana yang aku tertarik gitu. Ditulis university-nya. Ditulis website-nya. Ditulis apa ya, kayak department yang kamu yang apa namanya yang kamu tertarik gitu yang kamu pengen ambil. Terus, habis itu ya cari tahu gitu. Kayak misalnya oh, kalau misalnya aku pengen ngambil jurusan ini atau di kuliah di UNIF ini di negara ini apa ya yang harus aku bagiin gitu di apa aku sekolah kayak gitu. Misalnya mau kuliah di Korea atau di Jerman start studying Korean or German dari sekarang gitu as early as possible because it will benefit you a lot gitu in the long time. Terus, boost academic performance that is related to your goal. Misalnya kayak tadi kalau misalnya di Jerman pengen yang berhubungan sama teknik gitu. Kan pasti harus ngambil take course. Untuk ngambil take course ujian masuknya aja harus ada math, ada physics, ada German. Dicari tahu tuh apa aja gitu. Dan mulai sekarang gitu dibagusin di sananya gitu. Dan untuk karena kan nanti kalau di Jerman itu dilihat itu academic report kayaknya di mana-mana di Korea juga di Korea juga gitu yang dilihat academic report. Sama kalau dulu aku sih UN-nya gitu. Jadi dilihat banget nilai matematiknya gimana, nilai fisikanya gimana, nilai kimia gimana, segala macem, segala macem. Jadi itu, you really need to pay attention to academic transcript. Dan ini yang aku sesuaiin adalah karena aku bener-bener kayak I didn't know kalau academic transcript matters that much. Jadi kayak academic transcript itu kayak kalau di kuliah namanya GPA itu kurvanya tuh kayak naik turun gitu. Padahal kayak lebih bagus mending kayak naik terus gitu. Gitu sih. Dan it helps kalau misalnya kita persiapain dari sekarang. Terus yang kedua do a thorough research as I explain already tadi. Kayak cari tahu ya dikuat depresnya gimana, belajar, pokoknya constantly check relevant website. Terus juga nanti kalau udah deket-deket enrollment period, jangan malu untuk contact the Office of International Affairs because they're gonna help you a lot. Karena biasanya banyak kan di website kita nggak terlalu tahu, nggak dikasih spesifik information. Nah, kita email aja into International Office Affairs-nya karena apa ya, I mean, it's their job gitu. So, they're gonna give you as much information as you need. Terus juga several options kayak ya mau negara mana aja segala macam. Terus yang last but not least adalah join school and outside school activities. Karena nanti dilihat selain dari academic report ada kalian, juga dilihat study plan kalian tuh kayak they will see, they need to understand your personality gitu loh. Kayak whether you're gonna be able to survive, apalagi di Jerman ya kan, Jerman tuh banyak banget international students-nya gitu loh. Jadi kayak being smart is not enough. You need to have strong mental as well gitu. Karena banyak yang akhirnya tuh kayak mereka pintar tapi abis itu kayak nggak kuat sama pressurnya, akhirnya kayak nggak lulus-lulus ujiannya atau gimana segala macam gitu. Jadi kayak show that you're a capable person mentally and physically I guess. Dari sana kalian bisa nunjukin dari volunteer work, organizational work, atau bahkan competition gitu loh. Kayak show your resiliency aja menurut aku. This can help boosting your recommendation letter as well. Terus juga itu ya kayak selain untuk study plan tapi juga untuk recommendation letter kan pasti nanti kita minta dari guru. Nah ini yang aku menurut aku penting banget juga sih. You need to be close to your teachers. Kayak be nice to them. Karena kayak recommendation letter plays a crucial factor. Apalagi kayak apa ya minta sama guru yang kayak they understand you. They know you really well. Oke. I think gitu aja sih sebenarnya presentasinya. Presentasinya. Yeah. I think that's it for me. The presentation ends here. I hope you guys. I hope it was interesting for you guys. And I'm so sorry if it's like too much information or not enough information. I'm sorry. Oke. Jadi aku mau Miss kayaknya saya ini ya apa mau jawabin yang question tadi aja kali ya. kita masih punya 8 menit untuk QNN. Oke. Kakak hari hari apa? Ada pertanyaan juga di CWM juga ada. Kalau hukum itu ke arah mana ya? Maksudnya di Jerman. Kalau di Jerman hukum itu masuknya di Gekurs. Di Humanities. Kalau di Jerman. Oh ya kalau di kalau di Korea hukum itu nggak ada untuk S1 ya by the way. Biasanya kalau di Korea itu karena biasanya orang-orang untuk masuk hukum itu biasanya mereka they study whatever major they study. Habis itu mereka ngambil namanya bar exam. Habis itu baru ke law school. Jadi kayak law school-nya itu baru untuk graduate. Kalau untuk di Korea nggak ada law school undergraduate. Saya belajar bahasa Jerman di sekolah. Ada bahasa Jerman that's very nice. Oh ada yang mau tanya. Btw kalau mau tanya feel free to speak up ya. I really want to like hear your voice. Ya, raise hand dulu baru nanti kita ada pertanyaan sebenarnya di chatbox yang to everyone bisa lihat Adel dari Kamarul dari SMB 1 kembirin kembirin aja mungkin di atas agak di atas di atas apa ya tadi pertanyaan mas quite long question yang pertama bagaimana have you pointed oh yeah I found it oke sudah sudah ditulis lagi sama adiknya oke Kamaru izin tanya pada Kak Nadila bagaimana saya karena generasi Zilenio kompetensi kompetensi dalam jangka panjang pertanyaan panjang juga ya mungkin nomor dua dulu mungkin yang oke nomor dua dulu ya dalam persiapan di video yang oke to be honest I'm a bit confused I think my Indonesian skill is not that good but from what I get from the second question kayaknya basically tantangan dan kayak strategi apa aja yang harus disiapin individu supaya kita bisa berpotensial play di luar negeri oke aku akan jawab pertama adalah as I already mentioned before being smart is not enough I think you need to be strong mentally you need to prepare your mental well gitu karena ketika nanti kita di luar itu you don't have your parents with you you don't have your close friends with you kayak everything is gonna be so different gitu you're not gonna eat the same food that you usually eat gitu jadi jadi kayak apa ya be mentally strong kayak don't be afraid to ask for help kayak socialize with other people join as much events as you can karena dari sana kalian bisa ketemu orang-orang dan gimana ya kalau misalnya kita sekarang di Indo kita ketemu orang kayak 1-2 gitu udah langsung klop gitu sedangkan di luar itu nanti susah gitu karena pasti sifatnya orang-orang beda gitu dan how did I find my best friends itu through several organizations through several events karena dari kayak aku cuma kuliah kayak di aku kuliah masuk apalagi orang Korea tuh kebanyakan kayak they're very like closed people gitu kayak they don't like talking to you after class apa segala macam bahkan aku kayak ngobrol sama profesor disana diajak dinner bareng profesor segala macam gak tau mungkin aku orangnya SKSB kali ya jadi kayak aku sangat suka ngomongin dengan orang terus kayak dari sana aku mendapat banyak bantuan aku ngerasa gimana aku bisa survive adalah aku banyak membantu orang dan aku banyak membantu orang juga jadi kayak menurut aku kamu harus build that connection with other people terus juga kayak apa ya aku used to be perfectionist aku mikirnya kayak pokoknya aku harus kuliah kayak gini kayak gini segala macam but like later in life things usually don't work out as you plan kadang kayak tiba-tiba kamu GPA-nya gak setinggi yang kamu pengen tiba-tiba kamu gak dapet apa kayak build the resiliency gitu how I build my resiliency itu kayaknya true ini sih kayak lomba-lomba di kuliah lomba-lomba di SMA dari sekolah kita kok sering udah sering put lomba-lomba dan kayak obviously kayak I didn't win all the time kan pasti ada kalahnya segala macam tapi dari sana it really helps apa ya building your resiliency that's gonna help you a lot to survive di kuliah kayaknya di kuliah Indo but obviously di luar negeri juga gitu terus yang nomor satu yang nomor satu kalau Miss mau lebih gampang kita sama ade-ade yang lain ambil kan ngeliat sendiri ya di hadapan gimana orang Korea belajar sama kita orang Indonesia belajar kayak gitu itu kan itu mix outputnya kan berbeda tapi kan aku sempat di awal bilang bahwa output orang Korea itu agak berbeda berbeda dengan orang Indonesia ketika ketika dia lulus kayak gitu bedanya apa sih belajarnya mereka kan tadi ya build 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 competence ade-adeknya kayak gitu gimana sih kita membuild our competence kayak gitu mungkin bisa kita comparing jadi mereka bisa terinspirasi bedanya anak pelajar di sana sama pelajar di sini kalau menurut aku ada plus minusnya kuliah outputnya orang di Korea sama di Indonesia cuma yang aku lihat banget adalah kalau orang Korea itu rajin banget sih mau gimana pun bener-bener rajin rajin banget banget mereka tuh kayak belajar udah bukan yang kayak oke aku aku harus belajar tapi yang kayak aku harus belajar aku harus belajar bener-bener karena di sana kalau di kalau di kita kan ada etude di sana juga ada etude tapi kayak di sana tuh kayak dari SMP deh kayaknya bahkan udah ada etude gitu loh dari mereka bener-bener kayak dan mereka tuh tau gitu loh udah tau gitu aku tujuannya dari SMP mereka udah aku harus masuk SKY SKY aku mau masuk jurusan ini kayak gitu jadi kayak mereka tuh udah kayak yang aku harus bagusin di nilai ini bagusin di nilai ini kayak gitu kayak gitu jadi kayak apa what I meant by study smart tadi yang udah aku jelasin kayak jadi mereka tuh to the point gitu loh belajarnya yang kayak ini yang harus ini yang bakal bantu aku untuk masuk ini jadi ini aku bagusin gitu gitu terus kayak mereka tuh sering banget kayak latihan soal segala macam segala macam kayak gitu jadi kayak kalau di Korea gitu yang aku belajar gitu makanya pas aku masuk sekolah di business school apalagi itu tuh kayak aku to be honest aku masuk sana tuh kayak yang it was unexpected gitu kan sedangkan aku masuk sana tuh orang-orang tuh kayak ya emang semuanya tuh pengen masuk sana gitu gak ada yang masuk sana karena kayak lucky aja gitu kayak I got lucky to be honest dan kan semua orang Korea yang aku lihat sana mereka tuh emang kayak that's where they wanted to be gitu from the first place jadi emang udah preparation-nya udah banyak banget dan masuk sana misalnya aku pertama kali waktu itu belajar principle of accounting gitu sedangkan aku di SMA kan aku jurusannya IPA dan kebanyakan orang sana tuh yang masuk business school tuh ya emang jurusannya udah IPS gitu dari awal jadi emang kayak waktu mereka belajar principle of accounting kan itu salah satu profesor yang killer banget profesornya tuh kayak cuma jelasin yang kayak teori aja gitu nah terus aku tuh kayak bingung kan sedangkan kan kalau misalnya kayak banyak accounting finance gitu kita harus banyak-banyak latihan soal I was very confused at first karena aku mikirnya aku terbiasa yang kayak dikasih latihan soal sama guru apa kayak gimana terus tiba-tiba aku ngerasain kayak wah kayak I wanted to protest gitu to the school gitu kan aku gak ngerasa diajarin apa segala macam terus aku baru nyadar kalau mereka tuh belajar sendiri gitu cari-cari sendiri cari cuma profesornya tuh bener-bener kayak cuma ngasih case cuma kayak ya pokoknya nih ada pertanyaan gak apa kayak gimana gitu tapi kayak gitu aja cuma kayak untuk apa namanya latihan soal segala macam mereka tuh bener-bener belajar sendiri gitu terus untuk ujian-ujiannya juga kayak kayak teori banget gitu loh jadi kayak bener-bener dikasih soal yang kayak kamu tuh gak bisa ngafalin doang kamu bener-bener harus paham konsepnya untuk bisa menjawab itu gitu jadi itu sih mungkin perbedaannya kali ya Miss perbedaan jadi bisa kita tadi yang Miss dapat berarti yang pertama set goal dulu ya ya harus punya goals dulu misalnya mau ke Sky mungkin kalian dari SMP pengen masuk UGM pengen masuk UI pengen masuk ITB misalnya kalau di Indonesia gitu jadi set your goals dulu baru nanti kita apa namanya buat step-stepnya yang bisa menuju ke situ kayak gitu ya terus ngelakuin step itu jangan hanya buat planning tapi juga ngelakuin hal itu sekarang ini banyak nanti ya kalau kita lihat apa namanya godaan-godaan apa namanya social media apapun itulah yang tontonan-tontonan yang mungkin in which their time adik-adikmu apa waktunya adik-adik kalian kayak gitu kan yang mungkin gak gak bisa membawa dia ke goalsnya gitu kayak itu yang bisa dikurangi ya kak Aldo ya that's so true bener-bener karena tuh Biana waktu aku pengen kuliah di luar negeri itu kayak aku was very busy nyari-nyari tentang informationnya and I found that very fun kayak aku bener-bener I legit enjoy that time gitu kayak pada social media gitu ini misalnya mau jawab beberapa pertanyaan oke kayaknya mau jawab yang ini deh kayak kalau untuk bahasa berapa lama bisa lancar bahasa Jerman sama Korea itu tergantung kitanya sih kayak pengen itu seberapa kuat gitu terus kayak sering-sering latihan aku sih lebih cepetan lancar bahasa Jerman daripada Korea soalnya I really enjoy studying German sedangkan Korea tuh kayak aku kayak kayak masih culture chef jadi aku ke Korea tuh bener-bener kayak gak bisa bahasa Korea sama sekali gitu jadi kayak bener-bener terpaksa belajar bahasa Korea terus aku kayak awalnya tuh agak males cuma kayaknya tuh sekitar satu tahun aja udah bisa ngobrol lancar gitu loh terus kalau untuk Jerman sih waktu itu aku cuma it only took me like six months buat bisa debat sama baca newspaper bahasa Jerman gitu terus kalau untuk bagusan Jerman apa Korea itu tadi kan aku udah menjelaskan semuanya ya perks and like plus minusnya gitu kayak misalnya contohnya Korea lebih mahal kayak tuition fee-nya terus kayak dormitori tempat tinggal untuk living cost sebenernya sama aja tergantung kita gimana ngaturnya cuma ya Jerman tuh ya itu semuanya kayak obviously in terms of price it's way cheaper cuma bener-bener kompetisinya susah banget dan step-stepnya yang itu kayak susah banget sih maksudnya it's much more challenging than studying in Korea I think personally itu aja alright banyak banget nih ilmunya dari Kak Abil itu banyak banget kayak gitu ya jangan do not lazy tadi ada banyak banget ya kasihan-kasihan dari Kak Abil itu poin-poin penting yang harus di-prepare kemudian apa yang harus dilakukan ketika di sana sempat juga ternyata Kak Abil cover shop di sana kayak gitu ya jadi itu yang kita butuhkan kita gak hanya perlu pintar tapi kita juga tadi penting banget juga mentalis terang itu penting banget jadi biar kalian tuh gak gila kalau misalnya gak akhir kayak gitu dan butuh pengen juga bisa jadi pegangan atau orang tua yang jadi pegangan ketika kita udah merasa penuju gila kalau misalnya kalau bisa dila kayak gitu jadi harus ada pegangan tempat surhat kayak gitu habis apa gak tempat surhat ketika menghadapi hal-hal gitu ketika di sana should be ada banyak sih karena kayak di kampus aku ada kayak free ini apa peterapis gitu mis jadi saya sering kayak hampir tiap minggu ada session gitu itu penting banget ya buat kita bilang kalau misalnya kita kesulitan apapun kalian bilang kayak gitu sekarang apalagi you are matter atau mental health itu banget-banget diperhatiin kayak gitu apalagi kalau kalian sudah di abroad dengan culture yang berbeda terus tiba-tiba kalian mengalami shock culture kayak gitu jangan sampai ganggu diri kalian dan juga kuliah kalian nantinya alright mungkin sebelum kita tutup kita ada quiz dulu ya tadi sudah dikasih pertanyaan dari ke Abil jadi misalnya buat quiz silahkan teman-teman linknya gini ya me share aku jawab juga ini ada price-nya gak miss ada hadiahnya of course nanti kita ambil dua pemenang buat kita kasih apa namanya hadiah oke silahkan di di klik linknya miss izin saya harus keren ya aku akan mulai dalam 1 atau 2 minit oke alright it's only 3 question by the way tadi gak kemarin miss itu oke i will start until 5.07 i will start it thank you satu satu pertanyaannya 30 detik ya alright by the way ada salam dari miss Anissa buat Kak Abil miss Anissa juga disitu namanya miss Anissa miss Anissa memdina ada ini wali kelasku dulu oke in 10 second oh belum oke i will start silahkan oke 20 second ya ada yang beli pada jawab miss tuh ada yang tanya ada door price untuk kategori penanya terbaik juga apa tidak nanti kita bisa itu ya kita bisa diskusiin sama Kak Abil karena Kak Abil yang harusnya menentukan oke next question yuk oh gak dijawab pertanyaan pertama yuk pertanyaan kedua before entering university kalian harus take course course yang namanya antar belum kuliah di Jerman kan tadi udah aku jelasin namanya jadi namanya S mis ada yang bilang kuisnya nge-lag ya miss bisa dihitung bisa dihitung i will reload i will reload oke apakah kodenya masih sama misalnya udah udah terspoil ini i will stop sharing ini ulangi ya linknya udah sudah keluar link barunya i'm really sorry oke right i will wait until jadi mohon maaf ini agak terlambat tadi ada 80 sekian persen iya tansan enggak ada yang jawab i will wait until 50 something 60 ini malah oke i will start ya in one two and three apakah sudah keluar oke 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 akan misur tiana selamat menikmati 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 selamat menikmati